Sabar itu ketika hantaman pertama kena dia langsung sadar Inna lillahi wa inna ilahi raja'un Bahwa kita semua milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali Tidak mudah untuk menghadirkan kesadaran kemana kita akan kembali itu Di saat musibah melanda Langsung sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Oh tidak semudah itu Kadang-kadang kita kemudian merasakan musibah ini sebagai kemalangan Saya salah apa, saya dosa apa Kok saya begini-begini, saya tidak terima, saya ini, saya itu Tidak langsung kemudian menyadari bahwa kita ini milik Allah Kalau milik Allah, terserah Allah mau di apa juga Dan ketika Allah memperlakukan kita dengan satu takdir Maka kita selalu membingkai takdir kita dengan empat sisi yang tidak boleh lepas Bahwa Allah maha tau, tidak pernah bodoh Bahwa Allah maha benar, tidak pernah keliru Bahwa Allah maha adil, tidak pernah doleh Bahwa Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan Kan gitu, ketika kita punya kesadaran itu Semua kita milik Allah Maka Allah itu yang mengatur takdir kita Yang mengatur segala urusan kita Yang menempatkan kita di satu tempat Allah itu maha tau, tidak pernah bodoh Ini bukan karena Allah gak tau nih kok saya ditempatkan disini Pasti Allah tau Ini Allah benar gak nih? Pasti benar Karena Allah itu maha benar, tidak pernah keliru Jangan-jangan salah nih saya ditempatkan disini Gak mungkin Allah maha benar, tidak pernah keliru Allah ini sembarangan nih naruh saya disini Gak, karena Allah maha bijaksana, tidak pernah Tidak pernah tanpa hikmah di dalam Memberikan ke semua takdirnya Jadi kesadaran itu Kesadaran yang sangat mahal Innalillahi Kita semua miliknya Allah Di dalam kesadaran bahwa kita semuanya miliknya Allah Ya terserah Allah Mau diapain juga kita miliknya Allah Mau kita hanya hamba Tapi itu tidak berarti Allah sewenang-undang pada kita Allah seenaknya pada kita Enggak, sama sekali karena Allah Maha tau, tidak pernah bodoh Allah maha benar, tidak pernah keliru Allah maha adil, tidak pernah dalil Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan Keyakinan Innalillahi Wa inna ilaihi raja'un Dan kepada Allah kita akan kembali Berarti semua respon yang kita berikan Pada apa yang ditakdirkan Allah itu Itu yang akan kita pertanggung jawabkan kepada Allah Ketika kita kembali kepadanya Respon kita terhadap keadaan Itu yang akan kita pertanggung jawabkan kepada Allah Apakah ketika mendapatkan nikmat Kita bersyukur ataukah kufur Apakah ketika menerima msibah Kita bersabar Ataukah kita putus asa Semua itu Yang akan kita pertanggung jawabkan kepada Allah Apakah hati kita berperasangka baik atau buruk kepada Allah Apakah kemudian kita menerima dengan rida Atau dengan Penuh Keluh kesah Dengan komplit Itu semua yang akan kita pertanggung jawabkan kepada Allah Jadi Ini Ketika kemudian kita sudah tahu Bahwa kepada Allah kita akan kembali Maka cara kembali kita yang kemudian perlu kita perhatikan Dalam kehidupan Tidak Terima kasih kerana menerima 24H Terima kasih.